Kita ke informasi lainnya terkait dengan dugaan barang bukti kasusua pajak yang ditangani KPK di bawah kabur. Ketua KPK menyatakan KPK akan tetap mengusut pihak-pihak yang menghalangi pengusutan korupsi. Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan KPK terus melakukan upaya pengejaran barang bukti berupa berkas dan dokumen dari PT. John Lin Baratama. Firly Bahuri menjelaskan saat ini KPK tengah meminta keterangan sejumlah saksi sebagai tambahan bukti lain. Sebelumnya sejumlah dokumen di PT. John Lin Baratama di Kalimantan diduga dilarikan dengan menggunakan sebuah truk. PT. John Lin Baratama diduga terkait dengan penyidikan yang tengah dilakukan KPK dalam kasus korupsi ditudian pajak. Tetap melakukan pencarian terhadap barang bukti. KPK tetap bekerja melakukan pengumpulan keterangan transaksi. Sehingga dengan bukti tersebut maka akan muncul terangnya suatu perkara pidana dan kita menemukan tersangkanya. Yang kedua tentu tersangka pelaku korupsi itu tidak hanya kejahatan yang merugikan keuangan negara. Tetapi ada juga kejahatan-kejahatan lain berupa suap penyua, pemerasan, tindak pindahan lain. Termasuk juga para pihak yang melakukan merintangi, menghalangi, menggagalkan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak korupsi. Itu pasti kita tangani. Sementara itu Indonesia Corruption Watch ICW menganggap adanya kebocoran informasi. Rencana pengelidahan dugaan suap kasus pajak dianggap tak terlepas dari adanya revisi Undang-Undang KPK. Sebelum Undang-Undang direvisi, pengelidahan tak memerlukan izin dari Dewan Pengawas. ICW juga meminta KPK mengusut siapa pihak yang membocorkan informasi pengelidahan yang akan dilakukan KPK. Ini merupakan dampak buruk dari revisi Undang-Undang KPK. Sebagaimana dipahami bersama bahwa Undang-Undang KPK baru mensyaratkan izin dari Dewan Pengawas tak kala ingin melakukan tindakan pengelidahan. Sederhananya, jika KPK ingin menggeledah gedung A, akan tetapi barang-barang itu dipindahkan ke gedung B, maka KPK tidak bisa langsung menggeledah gedung B, karena harus meminta izin terlebih dahulu melewati proses administrasi di Dewan Pengawas. Hal itulah yang memperlambat proses penindakan KPK yang berimplikasi pada kejadian beberapa waktu yang lalu.